Annyeonghaseyo! Apakah kamu penggemar drama Korea? Jika jawabannya iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tak ketinggalan info dari channel kesayangan ini, dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daibal. Komedi romantis adalah sebuah tema yang sering diangkat dalam sebuah cerita drama Korea. Kisah cinta dua sejolip mampu membuat bapak para penontonnya apabila ditambah pembumbu komedi yang bikin tertawa dan tidak membosankan. Drama Korea era kerajaan pun tidak kalah serut dari era modern. Lalu bagaimana ya, jika drama Korea kerajaan berjenre komedi romantis? Nana Rihanna telah merangkum dari berbagai sumber 10 drama Korea kerajaan komedi romantis terbaik. 1. Rav Top Prince Bercerita tentang seorang putra mahkota dari zaman Joseon yang kehilangan putri mahkotanya. Putri mahkota tersebut ditemukan mengwabung di kolam. Tapi penyebab kematiannya tidak diketahui. Putra mahkota akhirnya merekrut tiga orang untuk membantu memecahkan misteri meninggalnya putri mahkota. Saat putra mahkota dan ketiga anak buahnya sedang mencari tahu ke tempat yang diyakini sebagai tempat penjahat, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Mereka pun naik kuda, berlari menghindari panah dari penjahat. Saat mereka memacu kuda, tiba-tiba mereka terpental ke era 300 tahun kemudian, yaitu di zaman modern. Di zaman modern, putra mahkota dan ketiga anak buahnya mendarat di rumah atur milik Pak Ha. Disinilah petualangan mereka dimulai. Drama ini diperankan oleh Pak Yejoon dan Han Ji Min. 2. Moon Lover Scarlet Heart Reel Moon Lover menjadi salah satu drama Korea kerajaan komedi romantis yang masih membekas di hati penikmat drama Korea. Drama yang menceritakan seorang gadis dari abad 21 masa kini yang secara tiba-tiba terlempar ke zaman dinasti Goryeo 1100 tahun yang lalu di zaman pemerintahan Raja Taejo. Di sana, dia hidup sebagai Haiso yang merupakan istri sepupu pangeran Wang Wok. Karena sikapnya yang ceria, Haiso disukai oleh semua pangeran. Terlebih, pangeran Wok yang saat itu merupakan kakak iparnya. Sang istri pangeran Wok, Lady Myung Him, meninggal dunia. Pangeran Wok mulai memberindikan diri untuk berterus terang pada Haiso bahwa dia mencintainya. Begitupun Haiso ternyata dia pun mencintai Wok, karena sosoknya yang manis. Haiso yang suka menolong, dia tak segan-segan mengelurkan tangannya pada siapapun. Pada saat pangeran keempatnya itu, Wang So yang dalam kesulitan, Haiso tanpa diminta menolongnya, bahkan dia tak takut akan bekas luka yang ada di wajah Wang So. Wang So yang mempunyai perang yang dingin akhirnya jatuh cinta pada Haiso. Haiso pun berkali-kali mengingatkan pada Wang So bahwa sudah ada cinta yang lain. Tetapi Wang So tidak menyerah, selama Haiso tidak mencintai Baik Ah, dia akan terus mengejarnya. Saat Haiso mengalami fitnah di istana, Wang Wok tidak berani membelanya, bahkan Wok meninggalkannya. Hanya Wang So lah yang ada di sampingnya membelanya bahkan rela berkorban apapun untuk menyelamatkan Haiso. Akhirnya, cinta pada Wok perlahan-lahan sirna dan mulai jatuh cinta pada Wang So. Tetapi cinta mereka tidak semulus yang dikira, penuh kepedihan, pengorbanan, bahkan memaukan perubahan jiwa. Drama ini diberankan oleh Lee Joon Gi dan Ayu. 3. Love in the Moonlight Berawal dari seorang gadis yang bernama Hong Raon yang harus menyamar menjadi seorang namja bernama Hong Sam Nam. Di usianya yang 18 tahun, dia bekerja sebagai konsultan cinta sekaligus menjadi pemain drama keliling. Dia dikicir-kicir rinternir karena hutang-hutangnya untuk mengobati orang tua yang selama ini hidup bersama dengannya. Karena tak mampu membayar hutangnya, dia akhirnya terpaksa menjadi seorang kasim atas keinginan rinternir tersebut. Sebelumnya, putra mahkota Lee Yong pernah bertemu dengan Hong Sam Nam. Mereka dipertemukan karena Lee Yong sebenarnya ingin memberi pelajaran kepada orang yang sengaja memberikan surat cinta untuk adiknya, putri Myong Eun. Hong Sam Nam lah yang membuat surat cinta tersebut atas permintaan Jung Dook Ho. Tapi karena Dook Ho tidak punya nyali untuk bertemu tuan putri, maka dia menyuruh Sam Nam untuk menggantikannya. Seolah takdir ingin mempertemukannya lagi, secara tidak sengaja mereka dipertemukan kembali di dalam istana. Di mana statusnya Sam Nam menjadi seorang kasim. Kisah percintaan Kamsim Hong dan pangeran Jung gak semulus pahat Jerry Bell. Mereka seharus menghadapi ancaman yang dilakukan Perdana Menteri Kim. Yang ternyata Perdana Menteri Kim secara sembunyi-sembunyi telah melakukan korupsi. Begitupun dengan Permesuri yang ternyata ia tiga membuang bayi perempuan yang dilahirkannya dan menghentikannya dengan bayi laki-laki seorang dayang untuk dijadikan pangeran pengganti putra mahkota agar kekuasaan jatuh pada keluarganya. Drama ini diperankan oleh Pak Bo-gum dan Kim Yo-jung. 4. Maisa Seagull Drama Korea yang bercerita tentang komedi romantis kerajaan adalah Maisa Seagull. Bercerita tentang sebuah romansa percintaan di era Joseon antara seorang sarjana kota yang dingin bernama Geun-wo. Yang dikenal sebagai harta nasional Joseon dan putri logo Yeung-mung. Di era dinasti Joseon, mereka berdua merupakan dua pribadi yang saling bertolak belakang. Geun-wo merupakan kria yang dingin sedangkan putri Yeung-mung dikenal sebagai wanita yang selalu menimbulkan banyak masalah. Sang putri tak seperti putri kerajaan pada umumnya yang anggun. Dia cenderung seenaknya bahkan melawan aturan kerajaan. Dia sering keluar malam hari secara diam-diam dan mabuk-mabukan hingga penjaga dan kasihnya kewalahan. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang sarjana cendekiawan Joseon yang baru pulang dari Ming. Pertemuan mereka tidaklah mengenakan, sehingga Geun-wo tak ingin lagi bertemu dengan sang putri. Namun tak terperkata lain, Geun-wo dianggap menjadi guru dari pangeran kerajaan. Disitulah hubungan mereka mulai menjalin hubungan sebagai teman dan berkembang menjadi asmara. Nantinya, Geun-wo akan banyak membantu Yeung-mung dalam mengatasi masalah-masalah kerajaan yang membeliknya. Drama ini dibintangi oleh Chowon dan Oh Yeon-sho. 5. My Only Love Song Drama Korea Kerajaan Komedi Romandis selanjutnya adalah My Only Love Song. Drama yang menceritakan tentang Song Soo-jung, bintang top yang sangat arogan, ia kerap mengkarifasikan orang-orang berdasarkan uang yang mereka miliki. Ia juga percaya bahwa status sosial dan uang bisa membawanya kemana saja. Suatu ketika, ia tak sengaja jatuh ke dalam portal waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu yang kemudian membawanya ke era Joseon. Di sana, ia bertemu dengan Ondal, pria yang cinta uang dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Namun, dibalik cintaannya akan uang tersebut, Ondal memiliki hati yang lembut. Ia kerap memberikan apa yang ia miliki kepada orang yang lemah dan miskin. Drama ini dibintangi oleh Lee Jong-yun dan Gong Seo-yun. Berkisah dari penduduk desa yang menderita akibat kekeringan yang terus berlanjut, Dewa Air Habaik dapat menurunkan hujan jika seorang wanita muda dikorbankan kepadanya sebagai membelai wanita. Demi untuk penduduk desa, Soa akhirnya memutuskan untuk menjadi istri dan tumbar untuk Habaik. Dia akhirnya bertemu dengan Habaik, tapi dia sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Habaik telah ditakdirkan menjadi raja di alam para dewa dan diturunkan ke bumi untuk menjalankan suatu tugas. Ditemani oleh hamba setiannya Nam Sori yang berpengalaman pernah ke bumi sebelumnya, Ia berkelana untuk mencari tiga batu dewa sebelum air merah ketujuh mengalir, karena air merah tadi sebagai syarat utama untuk menjadi raja. Tetapi, setelah sampai ke bumi, ia justru kehilangan koordinat untuk melacak tempat terletaknya batu dan malah menemui seorang sekiater. Ia selalu bergantung dengan Yeon So Ah dan Nam Sori untuk menjalani kesehariannya. Drama ini diberankan oleh Nam Jo Hyuk dan Shin Seekyung. 7. Hundred Days, My Prince Leol adalah putra mahkota Jo Seon, seorang perfeksionis yang mengabdikan mayoritas dari mereka di istana kerajaan. Memiliki sifat yang dingin dan banyak permintaan. Dia kemudian mengesahkan undang-undang bahwa semua wanita harus menikah sebelum mereka mencapai usia 30 tahun. Sedangkan Hong Sim adalah kepala agen detektif pertama di Jo Seon, sosok yang kuat dan cerdas yang mengambil banyak pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan ayahnya. Dia juga wanita tertua yang belum menikah di desanya dan mulai mencari suami untuk menghindari masalah. Leol tiba-tiba menghilang dan malah terkena amnesia sementara dan berkeliaran tanpa tujuan sebagai orang biasa tanpa nama atau identitas. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Hong Sim. Hong Sim kemudian dipaksa menikahi Wan Duk, nama yang diberikan untuk Leol selama amnesia, untuk menyelamatkan desanya dari kekeringan. Karena kepercayaan di era itu, di mana bencana alam adalah hasil dari pendirian seorang wanita yang belum menikah. Drama ini dibintangi oleh Do Kyung So dan Nam Ji Hyun. 8. Ruki Historian Go Hairyu Pada sekitar abad ke-19, tepatnya di dinasi Joseon, keberadaan perempuan khususnya untuk profesi sejarawan masih dipandang sebelah mata. Namun, hal ini tidak menghalangi Go Hairyu untuk berusaha agar menjadi seorang sejarawan. Bahkan, Go Hairyu yang sudah menyerap ilmu dari dunia barat ini tidak setuju dengan anggapan yang menyangkal peran wanita di saat itu. Menurutnya, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki kedudukan yang sederajat. Jalan cerita dilanjutkan pertemuannya dengan pangeran tampan yang baik hati. Pangeran itu ialah Dawon Yirim. Dawon Yirim sebenarnya adalah seorang bangsawan, namun ia diam-diam menjadi penulis khususnya novel berjendir romantis. Seiring waktu berjalan, kedekatan antara sejarawan penuh tekad dan novelis yang sudah hilang harapannya ini menumbuhkan rasa saling suka. Kedekatannya akhirnya membawa mereka untuk berjuang mengubah nilai mata masyarakatan agar lebih baik. Drama ini diperankan oleh Cha In-wo dan Shin Se-kyung. 9. Flower Crew Joseon Marriage Agency Drama ini mengisahkan seorang raja yakni Leso yang sebelumnya merupakan seorang warga negara biasa dan memiliki pekerjaan sebagai pandai besi di desanya. Namun hidupnya berubah pada usia 23 tahun dan ia harus mempersiapkan diri sebagai raja di sebuah istana. Sementara itu sebelum dirinya dimandatkan sebagai seorang raja, Leso ingin menikahi Gaidong seorang wanita biasa yang merupakan cinta pertamanya. Alih-alih menginginkan cinta pertamanya, ia pun memperkerjakan tiga orang pemuda sebagai agensi perjodohan untuk membuat cinta pertamanya bisa ia nikahi. Ialah Mahun, Dojon, dan Go Yong So yang merupakan orang agensi paling terkenal di kota Joseon. Raja Leso meminta kru tersebut untuk menjadikan Gaidong wanita yang mulia. Mahun menolak permintaan tersebut ketika Leso selalu datang ke kantor tersebut tanpa henti untuk meminta bantuan Mahun. Kemudian, seorang gadis menawarkan pekerjaan pada Gaidong yakni hanya duduk selama dua jam dan berpura-pura menjadi gadis pengisauan. Akan tetapi Gaidong tidak menduga ia akan bertemu dengan Mahun dan Mahun tahu Gaidong bukanlah gadis pengisauan. Di sisi lain, Leso yang tidak menyerah akhirnya ia mencoba memujuk Mahun kembali dengan membayarnya menggunakan pin rambut yang terbuat dari emas. Oleh karena itu, Mahun akhirnya mulai tertarik untuk membantui Leso. Namun, Mahun tidak menduga Gaidong yang Leso maksud adalah perempuan yang tempoh hari ia temui. Leso akhirnya melamar Gaidong dan keduanya bersiap untuk menikah. Akan tetapi, Leso ternyata diculik oleh para prajurit kerajaan dan ia dibawa ke istana. Di sana, Leso diberitahu ia merupakan keturunan mendiang raja yang akan menjadi raja baru di Juseon. Drama ini dibintangi oleh Kim Min Jae dan Gong Seung Yong. 10. The Tale of Nokdu Bercerita tentang Nokdu yang menyamar sebagai wanita untuk memasuki desa janda yang misterius. Bertemu dengan seorang gadis budaya yang tidak ingin menjadi seorang kisah. Berusaha menemukan jawaban atas pertanyaannya, Nokdu justru menemukan jawaban lain, asal-usul dan identitas asli dari dirinya. Berawal dari keluarganya yang mendapatkan serangan kejam membuat Nokdu memutuskan untuk meninggalkan pulau. Menemukan jejak sang pembunuh yang ternyata adalah seorang wanita. Nokdu mendendani dirinya seperti wanita untuk memasuki desa janda tersebut. Berada dalam satu kamar bersama seorang wanita membuat Nokdu merasa khawatir jika identitasnya akan terungkap. Dia bertindak sehati-hati mungkin agar penyamarannya tidak diketahui oleh orang lain. Berbohong untuk membungkap meluk Dongjo agar tidak mengungkapkan identitas sebenarnya membuat keduanya semakin dekat. Bahkan, Nokdu memutuskan untuk mengangkat Dongjo sebagai putrinya agar Dongjo tidak menjadi gisaeng. Mulai terjadi pertikaian antara Nokdu dan Yulmo saat Yulmo juga mengetahui identitas Nokdu sebagai seorang pria. Yulmo tidak ingin melihat Nokdu berada di dekat Dongjo lagi. Atau mungkin lebih tepatnya dia takut jika Nokdu berhasil mendapatkan perasaan Dongjo yang selama ini Yulmo harapkan. Memiliki kisah asmara yang rumit, Nokdu mulai menyadari jika dirinya menyukai Dongjo. Akan tetapi, Dongjo justru menghindarinya. Mencoba bernegosiasi dengan Dongjo yang penuh keputus asaan membuat keduanya merasakan secak dalam dada. Berhasil masuk ke dalam kelompok gadis pembunuh, Nokdu perlahan mulai mengetahui alasan dia dan keluarganya mendapatkan serangan pembunuhan. Identitas asli atas kelahirannya justru terungkap seiring berjalannya rencana Nokdu. Mengetahui siapa Nokdu sebenarnya membuat Dongjo sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Drama ini dibintangi oleh Jang Dongyun dan Kim Seo Yun. Itulah tadi 10 drama Korea kerajaan komedi romantis terbaik. Jika kalian suka video ini, like and share ke teman tersayangmu ya, agar mereka juga ikutan update info drama Korea terkini. Kamsahamnida Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.